Ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sekelompok waria di Yogyakarta mendirikan pesantren khusus waria. Kegiatan pesantren yang didirikan sejak 2008 ini sempat mandek karena seorang pendirinya, maksud kami seorang pendirinya meninggal dunia. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar dari sebuah rumah di kawasan Kota Gede, Yogyakarta. Sekilas nampak seperti aktivitas pengajian biasa. Namun yang membuatnya berbeda adalah, mereka yang belajar mengaji di tempat ini adalah kaum waria atau transgender. Dengan didampingi sejumlah mahasiswa yang menjadi relawan, belasan waria ini belajar mendalami agama Islam. Sosok mereka sebagai seorang waria yang keberadaannya masih terus memunculkan pro-kontra di masyarakat, tak mengalangi niat mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian ayo kita membuat kelompok beribadah untuk waria, jadi supaya kita tidak menerima cemohan, kita mencari lah, mencari dulu di mana posisi waria di dalam Islam itu. Kita akan mencari terus mencari dengan pakar-pakar ahli agama, seperti itu yang kita lakukan sampai sekarang ini. Tak diterimanya waria oleh sebagian kalangan muslim juga diakui oleh ketua tim pendampingan pesantren waria dari Lembaga Pendampingan dan Kemitraan Pesantren, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdratul Ulama, Nurholis Hawkola. Namun, ia melihat adanya kesungguhan dari mereka yang mengikuti pesantren waria ini untuk mengimani sebagai seorang muslim. Dalam hal ini mereka sangat serius sekali, karena mereka punya harapan dengan adanya pesantren waria ini, mereka mendapatkan ruang yang selama ini tertutup bagi mereka dalam hal keakamanan. Bagi mereka, pesantren waria adalah satak, mungkin bisa diibaratkan sebagai poase di padang pasir. Bagi warga sekitar pesantren, keberadaan pesantren waria yang merupakan pindahan dari aktivitas serupa di kampung Notoyudan ini bisa diterima dengan baik. Pihak pesantren waria sendiri kerap mengundang warga untuk ikut hadir dalam berbagai kegiatan keagamaan yang mereka adakan. Kalau dari warga itu biasa saja jadi tidak ada masalah, asal tidak ada, istilahnya buat keributan lah. Kalau untuk masalah pesantren kita senang. Keberadaan pesantren waria sendiri sempat terancam berhenti setelah salah seorang pendirinya meninggal beberapa bulan yang lalu. Namun, Sintaratri dan sejumlah waria lainnya bertekad untuk melanjutkannya meski harus kembali merintisnya di tempat yang baru. Bagi mereka, keberadaan pesantren waria ini sangat penting. Sama pentingnya dengan kebebasan bagi mereka untuk tetap bisa menjalankan keyakinannya. Wisata hutan bakau di Rembang menawarkan eksotisme pantai dan sunset. Informasi selengkapnya usai perakiraan cuaca, beberapa kota besar di Jawa Tengah dan Yogyakarta berlaku mulai besok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.